Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Burembio Fisik Kali ini kita akan membahas tentang permeabilitas magnetik dan susceptibilitas magnetik Seperti yang kita ketahui di bidang listrik magnet atau elektromagnet Ada 3 properti fisik dari material, bahan atau batuan Yaitu permittivitas elektrik Kemudian permeabilitas magnetik dan konduktivitas elektrik Permeabilitas magnetik adalah ukuran kemampuan sebuah material Untuk menunjang terbentuknya medan magnet dalam material tersebut Atau dapat juga dikatakan sebagai derajat magnetisasi sebuah material Dalam merespon suatu medan magnet penginduksi Berikut ini adalah contoh Sumber-sumber medan magnet Ada kabel berarus Kemudian ada konduktor melingkar berarus Kemudian ada konduktor melingkar bertumpuk Dan dialirin juga arus Arus listrik ya Kemudian ada magnet batang Dan yang terakhir ini di sebelah kanan adalah medan magnet bumi Berikut adalah contoh apabila kita memiliki batang magnet Kemudian diletakkan banyak kompas di sekelilingnya Maka jarum-jarum kompas ini akan terorientasi Arah akan terorientasi arahnya mengikuti pola garis-garis gaya magnetnya Dari kutub utara ke kutub selatan Ini adalah contoh ilustrasi tentang garis-garis medan magnet Di sini ada garis-garis yang berwarna hijau Kemudian kuning atau merah Ini yang mengarah dari batang magnet Kita ambil contohnya batang magnet Dari batang magnet ini akan keluar garis-garis medan magnet Garis-garis ini kita sebut sebagai flux magnet Garis-garis medan magnet Garis-garis gaya magnet kita sebut sebagai flux magnet Untuk area yang dilewati oleh banyaknya medan magnet Itu kita sebut sebagai kontur Kontur yang menentangkan besarnya atau banyaknya flux magnet Itu kita sebut sebagai densitas flux magnet Satuannya adalah W per meter persegi Jadi ini adalah kontur yang menandakan Atau yang mendefinisikan nilai tentang Berapa banyak medan magnet Yang menembus area luas tertentu di sini Ini satu kontur batis Nilai densitas sebutnya sama Jadi berapa banyak medan magnet Yang menembus luas area tertentu Semakin mendekat ke sumber Maka densitasnya akan semakin besar Artinya semakin banyak medan magnet Yang menembus luas area tertentu Jadi kita lihat ini Jadi kita lihat ini ilustrasinya Apabila ada medan magnet Garis-garis gaya magnet ini ya Melewati luas area tertentu Luasan tertentu Maka densitas flux magnetnya adalah Flux magnet dibagi dengan luasnya Luasan area Sehingga kita dapat nilai W per meter persegi Atau dengan satuan lainnya kita sebut sebagai Tesla Ini adalah contoh Apa namanya konversi satuan Weber disini Sama dengan Dengan 10 pangkat 8 Maxwell Satuan flux magnetik Atau garis-garis gaya magnet Atau garis-garis medan magnet itu Weber Sama juga dengan Maxwell Ini kita ulang kembali Bahwa satu Tesla itu adalah Satu Weber per meter persegi Jadi ini adalah densitas flux magnetik Medan magnetik sendiri Menurut hukum ampere Besarnya adalah Arus dibagi dengan jarak Jadi jika ada kawat berarus Jadi kawat dialiri arus Menggunakan metode tangan kanan Maka Jempol sebagai arah aliran arus Kemudian ini Putaran tangan Putaran jari tangan adalah Arah Arah medan magnet Maka besarnya medan magnet adalah Arus listrik Dibagi dengan Dua PR Jadi Berapa besarnya jari-jari Jadi kalau kita ingin tahu Berapa besarnya medan magnet disini Rumusnya adalah Besarnya arus dibagi dengan jari-jari Di hukum ampere ini Menjelaskan tentang Konduktor yang dialiri oleh arus Akan menghasilkan medan magnetik Yang melingkari kabel Di sini ya Medan magnetik ya Yang berwarna merah ini Apabila kita ambil Elemen kecil Elemen panjang Dari medan magnet yang melingkar ini Maka Integral tertutupnya Atau penyumlahan total Dari medan magnet pada elemen panjang Itu sama dengan Itu sama dengan Arus yang dilingkupi oleh Medan magnet ini ya Jadi Bila kita menyumlahkan Medan magnet pada elemen panjang Dan menjumlahkan total Maka itu sama dengan Besarnya arus yang dilingkupi oleh Medan magnet Ini kita lihat sudut pandang dari atas ya Dengan subuh Y Subuh X dan subuh Z Ada konduktor panjang Searah subuh Z Dengan arus I Arus I Jadi kita Sudut pandang ini kita ambil penampangnya Jadi Arus itu mengalir ke arah Z Atau ke arah Pengamat Untuk arah kita ya Besarnya medan magnet Yang terbentuk Pada jarak R Pada jarak R dari konduktor ini adalah Besarnya arus dibagi dengan 2PR 2PRnya keliling ya Keliling lingkarannya Jadi Makin besar Lingkarannya berarti Makin kecil Medan magnet Yang ada di sekitar lingkaran tersebut Lebih jauh lagi Medan magnet ini Dipopulerkan oleh Biosafat Dengan menderivasi Ekspresi matematika Untuk kerapatan Flux magnetik ya Pada suatu titik Karena Konduktor yang membawa arus Jadi Apabila kita ambil Elemen panjang Dari Konduktor yang berarus Kemudian Ini ada Arah R Arah jari-jari Yang kita ingin ketahui Berapa besar Nilai elemen Flux Densitas magnetiknya Maka Besarnya Medan magnet Secara total Itu adalah Mu 0 Dibagi 4P Dikali dengan Integral panjang Infinitesimal Atau panjang kabel Yang sangat panjang ini Kalian Cross vector Antara elemen panjang Berarus Terhadap Vector jari-jari Dibagi dengan Jari-jari Kuadrat Jadi Ini adalah Hasil perkelan vektor Misalkan Seperti ini Jadi perkelan I Perkelan vektor ya Perkelan vektor I Dikali dengan vektor J Akan menghasilkan vektor K Jadi Tegak lurus ya Jadi saling tegak lurus Semuanya Apabila vektor I Dikalikan dengan vektor J Akan menghasilkan vektor K Maka ini kan Kalau bisa kita lihat ya Vector DL Dikalikan dengan vektor R Akan menghasilkan vektor DB Yang tegak lurus Terhadap DL dan R Jadi misalnya Seperti Vector K Dikali vektor J Maka akan menghasilkan vektor Minus I Berarti ya Arahnya ke bawah Gini ya Nanti ini DB Nya ke arah Bawah Ini elemen Medan Densitas Maksudnya ke arah Bawah ya Kalau disini ya Kalau di musisi ini Musisi ini Berarti dia ke arah Bawah Karena tegak lurus Terhadap DL Tegak lurus Terhadap R Arah Yang kita ketahui Medan magnetnya Ini bisa Dilihat Di Banyak Halaman-halaman Online Halaman-halaman Internet Untuk mendapatkan Penjelasan Hukum Biosafat ini Silahkan Dicari Kemudian Kita akan Menyangkut Pautkan Antara Hukum Biosafat Dan Hukum Amper Dari Hukum Biosafat Kita mengetahui Bahwa Integral Densitas Densitas Rumanetik Pada suatu elemen Panjang Secara tertutup Itu sama dengan Mu 0 Dikalikan dengan Arus Jadi Kalau ada arus Ya Kemudian Ini adalah Medan Densitas Medan magnetnya Maka Maka Besarnya Medan magnet Densitas Medan magnet adalah Mu 0 Dikali I per 2 Br Jadi kalau tadi Kita Dapatkan bahwa Medan magnet itu adalah I per 2 Br Maka ini Densitas Fluke magnetik adalah Mu 0 I per 2 Br Jadi disini Ada penambahan Suatu Konstanta Atau suatu Variable Ada I ya Harus Listrik Jadi kita Lihat ya Disini ada Ternyata Mu 0 Ini adalah Bermiabilitas Magnetik Di ruang Hapa Atau ruang Fakum Atau tanpa Meteri Ya B Ini adalah Densitas Medan magnet Ini adalah Bermiabilitas Magnetik Di ruang Hapa Kemudian Ini adalah Arus Dan ini adalah Kelingkaran Jadi ya Kelingkaran Jadi berapa Jaraknya Lingkaran Ini Sebakin besar Tentu B Nya akan Semakin Besar Seperti kita Ketahui Bahwa I per 2 Br Atau arus Terhadap Keliling Lingkaran Ini adalah Nilai Medan Magnet Jadi kita Ketahui Bahwa Besarnya Densitas Lux Magnetik Itu Bermiabilitas Magnetik Dikalikan Dengan Medan Magnet Ini diambil Dari Blackley Definisian Antara Medan Magnet Dan Intensitas Medan Jadi Ruang Ruang Ampah Hubungan Antara Fluke Tensitas Magnetik Dan Medan Magnet Dinyatakan Dengan Perbundas Ruang Ampah Yaitu 4P Dikali 10 Pangkat Minus 7 Henry Per Meter Atau Atau Dengan Tesla Meter Per Ampere Jadi Dari Sini Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Tentang Permiabilitas Magnetik Jadi Permiabilitas Itu Untuk Mendefinisikan Jenis Material Sifat Magnetik Material Itu Sering Direpresentasikan Dengan Terminologi Lain Terminologi Berikutnya Yaitu Permiabilitas Magnetik Relatif Itu Adalah Ukuran Magnetisasi Yang Diinduksi Meningkatkan Atau Mengurangi Jadi Kalau Kita Punya Bahan Ketika Kita Induksi Dengan Medan Magnet Utama Dia Itu Lebih Besar Atau Lebih Kecil Nilai Yang Dihasilkan Jadi Medan Magnet Lebih Banyak Atau Lebih Sedikit Jadi Ini Nanti Kita Definisikan Sebagai Ukurannya Itu Adalah Permiabilitas Relatif Jadi Berapa Berapa Kali Dari Nilai Permiabilitas Awal Atau Ruang Vakum Sehingga Kita Definisikan Bahwa Permiabilitas Relatif Adalah Rasio Antara Permiabilitas Magnetik Suatu Material Terhadap Permiabilitas Magnetik Di Ruang Hapa Atau Di Ruang Paku Jadi Permiabilitas Magnetik Relatif Itu Adalah Berapa Kali Dari Permiabilitas Ruang Hapa Contoh Contohnya Seperti Ini Kita Kalau Punya Selenite Atau Keparan Koil Atau Konduktor Melingkar Mentumpuk Apabila Dialir Arus Dia Akan Menghasilkan Medan Magnet Misalnya Disini Ada Empat Ada Empat Ada Lima Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Enam Misalnya Enam Enam Magnet Ketika Kita Tambahkan Inti Besi Pada Pusat Koil Ini Maka Magnet Magnet Dihasilkan Akan Lebih Banyak Artinya Densitas Densitas Magnetik Menjadi Lebih Meningkat Lebih Banyak Ya Nah Besarnya Itu Adalah Ini Konstanta Dikalikan Dengan Ukuran Banyaknya Lilitan Dan Berapa Besar Arusnya Disini Konstantannya Pasti Bernilai Lebih Dari Satu Ya Ini Adalah Contoh Apabila Suatu Material Bahan Atau Batuan Yang Memiliki Sifat Kalau Dia Di Lebih 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 Banyak Lebih 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 Renggang Lebih Sedikit Jadi Ini adalah Material Yang memiliki Medan Magnet Lebih Renggang Di Dalamnya Kemudian Ini Contoh Medan Magnet Yang Memiliki Medan Magnet Bahan Lebih Rapat Di Dalam Bahan Tersebut Di Material Tersebut Di Di Luar Kemudian Ini Lebih Rapat Lagi Jadi Ada Suatu Material Bahan Memiliki Medan Magnet Jauh Lebih Rapat Di Di Luar Nah Dari Klasifikasi Rapat Renggang Dari Medan Magnet Dalam Suatu Material Itu Kita Bisa Memilih Memilah Memisahkan Sifat Material Kita Bisa Klasifikasikan Jenis Material Ada Diam Magnetik Kemudian Ada Paramanetik Ferromagnetik Dan Ruang Apa Seperti Kita Ketahui Bahwa Permiabilitas Relatif Magnetik Itu Adalah Perbandingan Antara Permiabilitas Magnetik Benda Terhadap Permiabilitas Magnetik Di Ruang Apa Untuk Benda Diam Magnetik Itu Memiliki Permiabilitas Magnetik Yang Lebih Kecil Dari Permiabilitas Magnetik Di Ruang Apa Kemudian Untuk Di Ruang Vakum Permiabilitas Magnetik Yang Semengan Ionol Dan Untuk Bahan Bahan Atau Material Parametik Itu Permiabilitas Magnetik Lebih Besar Daripada Permiabilitas Magnetik Di Ruang Aku Untuk Permiabilitas Magnetik Yang Jauh Lebih Besar Berkali-kali Daripada Ruang Apa Itu Kita Sebut Sebagai Bahan Veromanetik Jadi Seperti Kita Ketahui Tadi Bahwa Parametik Itu Umumnya Adalah Kalau Di Bumi Ini Sebagian Besar Batuan Jadi Magnetisasi Terinduksi Paralel Dengan Medan Luar Sehingga Menambah Nilai Kerabatan Flux Magnet Di Dalam Batuan Jadi Kalau Ada Medan Magnet Menginduksi Kemudian Densitasnya Akan Menjadi Lebih Besar Ini Untuk Mu R Atau Permiabilitas Relatif Lebih Besar Dari Satu Dan Untuk Permiabilitas Relatif Sama Satu Berarti Sama Dengan Permiabilitas Ruang Apa Itu Adalah Karakter Suatu Bahan Atau Suatu Materi Yang Tidak Mampu Terjadinya Magnetisasi Terinduksi Seperti Udara Udara Tempat Kita Pernapas Ini Itu Non Permiabil Atau Bio Kemudian Dia Magnetik Ini Jarang Terjadi Magnetisasi Terinduksi Yang Sang Kecil Dan Dia Melawan Arah Medan Magnet Sehingga Kerapatan Flux Magnet Ternyata Rapatan Flux Magnet Itu Menjadi Lebih Berkurang Ini Untuk Barang Di Magnetik Kemudian Kita Coba Mengambil Istilah Magnetisasi Termagnetkan Termagnetkan Atau Tidak Suatu Bantuan Atau Banda Apabila Ini Suatu Benda Di Dalam Itu Memiliki Komponen Komponen Di Pol Magnetik Internal Jadi Di Dalam Batuan Itu Ada Komponen Magnetik Internal Magnetik Internal Ini Biasanya Akibat Dari Atom Yang Memiliki Perputaran Elektron Atau Orbit Elektron Di Satu Bidang Sehingga Dia Akan Menghasilkan Momen Magnetik Jadi Elektron Ini Mengelilingi Inti Atom Bidang Sehingga Dia Menghasilkan Momen Magnetik Ini Adalah Contoh Ketika Batuan Atau Bahan Atau Material Pada Medan Magnet Nol Maka Tidak Terjadi Magnetisasi Ketika Medan Magnet Diaktifkan Atau Di Munculkan Maka Akan Terjadi Magnetisasi Ini M Adalah Magnetisasi Dalam Materi H Adalah Medan Pengiluksinya Ini Adalah Susceptibilitas Magnetik Baik Jadi Susceptibilitas Magnetik Itu Adalah Ukuran Seberapa Mudahnya Suatu Material Atau Batuan Menjadi Bermagnet Ketika Terkena Medan Magnet Penginduksi Jadi Seberapa Sensitifnya Suatu Batuan Itu Menjadi Magnet Ketika Ada Medan Magnet Luar Dalam Hal Ini Adalah Medan Magnet Bumi Susceptibilitas Susceptibilitas Adalah Perbandingan Antara Magnetisasi Material Terhadap Kuat Medan Magnet Penginduksi Medan Magnet Bumi Jadi Perbandingan Antara Medan Magnet Asil Induksi Dan Medan Magnet Penginduksi Dari Penjelasan Kita Di awal Kita Ketahui Bahwa Densitas Medan Magnet Densitas Medan Magnet Sama Dengan Permeabilitas Magnetik Suatu Benda Dikalikan Dengan Medan Magnet Sehingga Kita Bisa Definisikan Juga Bahwa Susceptibilitas Itu Adalah Perbandingan Antara Densitas Medan Magnet Terinduksi Densitas Medan Magnet Terinduksi Terhadap Densitas Medan Magnet Utama Yaitu Medan Magnet Bumi Jadi Ini Definisi Susceptibilitas Magnetik Batuannya Atau Benda Atau Bateri Jadi Harus Kita Ingat Ada Magnet Yang Menginduksi Sumber Magnet Utamanya Kemudian Ada Benda Yang Menjadi Magnet Ketika Terkena Medan Magnet Utama Tersebut Suatu Batuan Di dalam Permukaan Bumi Memiliki Susceptibilitas Kemudian Ada Medan Utama Medan Magnet Utama Seperti Medan Magnet Bumi Medan Magnet Regional Di Bumi Membuat Material Yang Memiliki Susceptibilitas Ini Menjadi Magnet Yang Menginduksi Material Susceptibilitas Magnet Menjadi Magnet Seperti Magnet Kan Ada Total Magnetic Intensity Atau Intensitas Magnetic Total Ada Intensitas Magnet Anomali Jadi Ini Adalah Total Intensitas Total Medan Magnet Itu Merupakan Penjumlahan Antara Medan Utama Dan Medan Hasil Induksi Jadi Anomali Magnet Dan Medan Utama Menjadi Total Magnet Total Medan Magnet Seperti Kita Lihat Tadi Ada Diam Magnet Ada Ruang Hampah Param Magnet Dan Veroman Nah Disini Kita Akan Sedikit Mendefinisikan Atau Menderivasikan Seperti Apa Yang disebut Dengan Susceptibilitas Magnet Dan Hubungannya Terhadap Permobilitas Magnet Untuk Medan Utama Medan Utama Magnet Itu Dia Adalah Antara Medan Utama Magnet Medan Utama Magnet Dan Permobilitas Ruang Vakum Karena Ruang Berada Di Udara Jadi Permukaan Bumi Tadi Sama Dengan Permobilitas Ruang Apa Dan Untuk Berdasarkan Perbandingan Perbandingan Densitas Magnet Induksi Dan Densitas Magnet Utama Itu Adalah Susceptibilitas Maka Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Besarnya Densitas Medan Magnet Induksi Itu Sama Dengan Susceptibilitas Dikalikan Dengan Medan Magnet Penginduksi Di sini Kita Substitusi Medan Magnet Penginduksi Kita Substitusi Ke Medan Magnet Induksi Medan Magnet Utama Kita Substitusi Kesini Sehingga Kita Dapat Definisi Derivasi Baru Bahwa Densitas Medan Magnet Induksi Itu Adalah Susceptibilitas Dikalikan Dengan Permeabilitas Magnetik Ruang Hampah Atau Udara Dikalikan Dengan Besarnya Medan Magnet Dan Kita Medan Magnet Total Yang Merupakan Penjumlahan Antara Medan Magnet Utama Medan Magnet Penginduksi Dan Medan Magnet Hasil Induksi Hasil Magnetisasi Di Total Kita Berdasarkan Definisi Dari Atas Derivasi Di Atas Ini Kita Keluarkan Kemudian Kita Ambil Komponen Yang Samanya Mu 0 H Atau Permiabilitas Ruang Hanya Kita Keluarkan Faktornya Kita Dapat Bahwa Densitas Total Medan Magnet Itu Adalah Mu 0 Dikali H Atau Probabilitas Magnetik Ruang 4 Dikalingan Medan Magnetik Dikalikan Dengan 1 Plus Susceptibility Sinilah Kita Bisa Mendefinisikan Bahwa Medan Magnet Total Itu Adalah Besarnya Permiabilitas Magnetik Ruang Hampak Dikalikan Dengan Suatu Konstanta Yang Kita Sebut Permiabilitas Relatif Dikalikan Dengan Medan Magnet Ini Bisa Kalian Lihat Disini Kalau Kurang Mengerti Jadi Intinya Permiabilitas Permiabilitas Relatif Magnetik Itu Adalah Satu Ditambah Dengan Susceptibilitas Dari Derivasi Formula Tadi Kita Bisa Membuat Klasifikasi Klasifikasi Nilai Susceptibilitas Itu Dimulai Dari Nol Kalau Ada Yang Lebih Kecil Dari Nol Sangat Kecil Berarti Dia Sifatnya Magnetik Karena Relatif Bermiabilitas Relatif Relatif Lebih Kecil Dari Yang Ruang Vakum Ini Jarang Terjadi Seperti Yang Ternah Dijelaskan Di Awal Sehingga Dapat Kita Klasifikasi Untuk Susceptibilitas Lebih Besar Dari Nol Itu Kita Sebut Paramagnetik Dan Apabila Susceptibilitas Yang Berkali Kali Lipat Daripada Atau Lebih Besar Dari Satu Itu Kita Sebut Sebagai Material Ferromagnetik Disini Kita Definisikan Bahwa Susceptibilitas Untuk Kemampuan Material Atau Batuhan Menjadi Magnet Ketika Ada Medan Magnet Menginduksi Jika Bernilai Positif Maka Material Tersebut Kita Namakan Sebagai Paramagnetik Artinya Medan Magnet Diperkuat Dengan Adanya Atau Kadiran Material Tersebut Jika Bernilai Negatif Maka Medan Magnet Akan Melemah Dengan Adanya Medan Akan Dengan Adanya Material Tersebut Nah Kedua Nilai Ini Paraman Nilai Nilainya Sangat Kecil Tapi Inilah Yang Rata Rata Jadi Sekitar 1 Per 10 1 Per 100 1 Per 1000 Biasanya Mendekati 0 Ini Contoh Beberapa Klasifikasi Benda Yang Kita Sebut Sebagai Diam Magnetik Paramanetik Dan Ferromagnetik Jadi Ketika Ada Aplikasi Medan Penginduksi Atau Medan Magnet Intensitas Medan Magnet Penginduksi Maka Apabila Medan Apabila Jenis Benda Yang Diam Magnetik Maka Proses Diam Magnetis Semua Ini Akan Menyebabkan Nilai Magnetis Berlawan Arah Artinya Tidak Linear Jadi Semakin Besar Medan Magnet Yang Diaplikasikan Maka Dia Akan Semakin Kecil Nilainya Atau Berlawanan Arah Nah Untuk Benda Paramanetik Ini Apabila Kita Aplikasikan Medan Magnet Semakin Membesar Dia Juga Akan Semakin Membesar Nilainya Linear Atau Berubah Secara Sebanding Nah Untuk Benda Peramanetik Ketika Diaplikasikan Medan Magnet Menginduksinya Baru Sedikit Tiba-tiba Langsung Membesar Medan Magnet Magnet Magnetis Magnetis Medan Magnetis Medan Magnet Yang Induksinya Terinduksinya Dia Membesar Dan Suatu Saat Dia Akan Mulai Tersaturasi Atau Atau Eksponensial Atau Jenuh Kita Sebut Jadi Ini Disebut Sebagai Magnetisasi Tersaturasi Jadi Saturasi Magnetnya Sampai Disini Nah Apabila Medan Magnetnya Kita Kembalikan Ke 0 Maka Magnetisasi Ini Akan Berkurang Tapi Dia Akan Berhenti Pada Suatu Nilai Tertutu Yang Kita Sebut Sebagai Kuat Magnetisasi Sisa Atau Magnetisasi Apa Remanen Magnetisasi Sorry Ya Belepot Nah Kita Akan Ke Arah Tipe Batuan Berdasarkan Sifat Susceptibilitas Magnetiknya Jadi Susceptibilitas Magnetisasi Batuan Beku Itu Bergantuk Pada Suhu Atau Tempat Kemudian Tekanan Dan Komposisi Mahmah Induk Nah Variable Inilah Yang Menentukan Kelimpahan Dan Jenis Mineral-mineral Magnetik Ya Atau Mineral-mineral Yang Mengandung Unsur C Atau Unsur F Yang Ada Di Dalam Mahmah Setelah Nanti Batuan Mendingin Jadi Di dalam Batuan Setelah Mendingin Secara Umum Batuan Felsik Atau Batuan Beku Asam Itu Akan Lebih Memiliki Susceptibilitas Lebih Kecil Dibandingin Dibandingkan Dengan Batuan Beku Mavic Batuan Beku Basah Untuk Susceptibilitas Magnetik Batuan Sedimen Itu Rata-rata Kecil Jadi Susceptibilitas Magnetik Batuan Sedimen Bergantung Pada Mineral Logi Batuan Induk Sumber Serta Sejarah Pelakukannya Tapi Pada Umumnya Batuan Sedimen Memiliki Susceptibilitas Magnetik Yang Sangat Kecil Atau Tidak Bagus Sangat Buruk Dekati Nol Sekali Kecuali Ada Beberapa Jenis Tipe Batuan Yang Memiliki Kandungan Oksidapsi Atau Deposit Oksidapsi Yaitu Kita Sebut Sebagai Banded Iron Formation Jadi Kelas Batuan Sedimen Plastik Dia Memiliki Kandungan Oksidapsi Atau Karbon Karbonat Yang Kayakkan Besi Ataupun Jenis-jenis Silika Kayakkan Besi Kemudian Susceptibilitas Magnetik Untuk Batuan Metamorf Metamorfisme Atau Proses Metamorfis Pada Batuan Itu Akan Melubah Komposisi Mineral Batuan Dengan Cara Melibatkan Panas Tekanan Dan Kadang Fluida Seringnya Fluida Aktif Fluida Kimiawi Sehingga Di beberapa Batuan Yang Mengalami Metamorfisme Ini Akan Menjadi Kaya Dengan Kandungan Mineral Magnetik Dan Pirotid Biasanya Jadi Batuan Tersebut Akan Memiliki Susceptibilitas Magnetik Yang Cukup Baik Atau Tinggi Biasanya Di Darah Mineralisasi Sekan Atau Fein Mineral Sulfida Biasanya Itu Memiliki Susceptibilitas Yang Lebih Bagus Dibandingkan Dengan Bantuan Sekitarnya Ini Adalah Beberapa Mineral Mineral Magnetik Seperti Magnetik Filmenit Hematik Magmit Magmit Airit Sampai Rotit Ini Memiliki Susceptibilitas Yang Cukup Baik Ini Beberapa Jenis Mineral Mineral Yang Terkait Dengan Unsur Besi Jadi Ada Unsur Besi Pada Mineral Tersebut Jadi Intinya Magnetisme Dalam Batuan Itu Pasti Dia Terkait Dengan Mineral Mineral Yang Memiliki Unsur Besi Jadi Kerentanan Atau Susceptibilitas Magnetik Itu Biasanya Bergantung Pada Jumlah Kandungan Mineral Besi Antromit Tandimoksida Atau Bersi Sulfida Biasanya Banyak Di Batuan Beku Atau Batuan Metamorp Proses Metamorp Proses Hidrotermal Daerah Mineralisasi Disini Kita Lihat Susceptibilitas Magnetik Dari Mineral Magnetik Manetite Ini Ada 5,8 Atau Hampir 6 Kali Berarti Kalau Ada Medan Penginduksinya Itu Adalah 45,000 Maka Medan Magnet Yang Dihasilkan Oleh Magnetite Ini Akan 5,6 Kalinya Dari 45,000 Jadi Kalau Kita Ukur Itu Dia Bisa Hilah Diluar Rentang Diluar Rentang Dari Manetometer Ini Contoh Beberapa Jenis Batuan Dan Nilai Susceptibilitas Magnetik Sebelah Kiri Ini Ada Batuan Batuan Plastik Ada Sandstone Ada Mudstone Kemudian Ada Tube Tuben Apabila Tuben 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 Andesitik Maka Dia Akan Memiliki Susceptibilitas Yang Lebih Tinggi Ini 10 Pangkat Min 5 Nantinya Semper 100,000 Kemudian Ada Breksi Vulkanik Granit Andesit Dan Basal Jadi Ini Melihatkan Kegelapan Batuannya Jadi Batuannya Semakin Gelap Karena Makin Banyak Unsur Besi Atau Mineral Mavic Kanan Itu Berarti Mineral Mavic Semakin Tinggi Ini Adalah Contoh Beberapa Klasifikasi Batuan Susceptibilitas Batuan Dari Clarkland Emerson Jadi Besarnya Susceptibilitas Batuan Itu Susceptibilitas Manitik Batuan Itu Ditentukan Oleh Seberapa Besar Persentase Volume Mineral Magnetite Disini Ada Batuan Metamorphic Kemudian Ada Batuan Sedimen Sedimen Segar Kemudian Ada Batuan Beku Ada Batuan Beku Yang Vific Indistik Dan Felsik Kemudian Ini Ada Latrid Lakukan Ada Magimid Yang Terkait Dengan Mineral Magimid Kemudian Ada Yang Hematit Kemudian Ada Skard Ada Yang Terkait Terhadap Magnetite Jadi Yang Terkait Terhadap Magnetite Dan Magimid Biasanya Dia akan Tinggi Susceptibilitas Ini Adalah Kaitan Antara Persentase Polum Magnetite Terhadap Susceptibilitas Ini Di Chris Chris Han Ini Bisa Dilihat Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Susceptibilitas Batuan Mulai Dari Besar Ukuran Mineralnya Jadi Kalau Mineralnya Semakin Besar Susceptibilitas Yang Semakin Besar Temperatur Juga Sangat Mempengaruhi Jadi Di Disini Nanti Kerisahan Ini Menjelaskan Banyak Juga Jenis Mineral Mineral Magnetite Seperti Apa Dan Besar Jadi Kalau Dari Sini Kita Bisa Lihat Batuan Dengan Kandungan Magnetite Lebih Tinggi Itu Akan Memiliki Susceptibilitas Yang Paling Tinggi Jadi Walaupun Hematite Dan Magnetite Merupakan Jadis-jadis Mineral Berkait Dengan Bersih Atau Iron Biring Mineral Tetap Magnetite Adalah Yang Paling Susceptible Secara Magnetite Kemudian Batuan Beku Dan Batuan Metamove Itu Akan Cenderung Lebih Susceptible Dan Batuan Beku Mavic Itu Akan Lebih Besar Susceptibilitas Magnetite Dibandingkan Batuan Beku Persik Nah Ini Juga Batuan Terminalisasi Seperti Scan Dan BIF Akan Lebih Rentat Secara Magnetite Daripada Batuan Di Sekitarnya Susceptibilitas Batuan Magnetite Secara Umum Ini Berdasarkan Prosentase Volume Magnetite Jadi Kita Bisa Melihat Ada Batuan Beku Ada Batuan Beku Asam Kemudian Ada Batuan Beku Basal Basal Tik Kemudian Ada Tipe S Granit Tipe S Ada Granit Tipe T Kemudian Ada Grabrow Ada Deside Kemudian Ada Metamorphic Di sini Ada Metasediment Dan Ada Batuan Metamorph Di sini Batuan Metamorph Lebih Tinggi Daripada Batuan Metasediment Susceptibilitas Dan Untuk Batuan Sediment Memiliki Susceptibilitas Yang Paling Rendah Ini Sedikit Dari Dobrin Dan Sabit Beberapa Contoh Batuan Dengan Nilai Susceptibilitas Jadi Nilai Susceptibilitas Cukup Kecil Ini adalah Pustaka Dan sumber Materi Saya Dalam Menyusun Persentasi Ini Silahkan Dicari Terima Kasih Kalau ada Sumur Lilanang Boleh kita Menumpang Mani Kalau ada Umur Panjang Boleh kita Jumpa Lagi Mungkin Bagi Teman-teman Yang ingin Sedikit Membaca Tentang Dasar-dasar Geofisika Dan Properti Fisik Kebatuan Bisa Membaca Buku ini Buku yang Ditulis oleh Mbak Prihadi Sumitadi Reja Yaitu Geofisika Terapan Untuk Geologi Explorasi Bisa Ditampengkan Secara Gratis Dilihat Secara Gratis Di TV Pres Atau Bisa Menghubungi PT Perlihan Di Tama Di Cukang Kaung 11 Bandung Untuk Menampilkan Buku ini Bisa Perlihan Di Cukang Kaung 11 Di Dekat Taman Makapalawan Cikutra Oke Sekian Dari Saya Terima Kasih Atas Perhatian Berjumpa Lagi Di Kesai Di Lain Kesempatan